Lantas, disini kami sampaikan bahwa terkait dengan insentif Babinkam Tipmas, sudah termasuk dalam usulan anggaran purnia sebesar Rp1,7 triliun, tadi disampaikan. Kemudian, namun insentif tersebut kita usulkan ditambah yang semulanya sebesar Rp65.000, makanya kami mengusulkan, Pak, dianggarnya menjadi Rp265.000 pada usulan anggaran tahun 2023. Itu masuk yang di Rp23 triliun itu, kalau memang dapat. Kemudian kami terima kasih atas apresiasi tadi, Rp163.101.578.000 dan menyetujui usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp23.414.397.860.000. Sehingga menjadi Rp131.177.499.438.000. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan.